Nama saya Agung Susilo, umur 20 tahun. Tempat tinggal saya Jogja, lebih cepatnya di Gunung Kidul. Saya lulusan SMK, jurusannya akustansi. Kerja di Jakarta, waktu itu di salah satu tempat makan. Nah, di situ tiap hari bangun tidur, kerja, capek, tidur, bangun tidur, kerja lagi, capek, tidur, kayak gitu terus, monoton terus. Tapi semua itu berubah setelah bapak saya dan kebetulan bapak saya waktu itu studio lagi butuh, ya, OB lah. Padahal waktu itu saya di Jakarta baru 4 bulanan, 4 bulan berjalan, ditelepon bapak saya untuk kerja bersama. Nggak tahu kalau ternyata bisa sejauh ini. Terus saya datang, saya jadi OB selama kurang lebih 8-1 tahunan. Di situ, jadi OB itu kayak, apa ya, kayak suatu anugerah. Jadi nggak, nggak seperti OB-OB yang lain. Lambat laun, lambat waktu. Kok pemiliknya seperti ini, gitu kan. Sedikit, ya, tahu lah, kalau jadi OB kan, nggak selamanya sih. Ya, di mana-mana jadi OB itu, ya jadi OB. Nggak cuma bersih-bersih, lap-lap, disuruh-suruh. Tapi kalau di sini nggak, mula-mula sih gulung kabel gitu kan. Gulung kabel, terus bersih-bersih. Jadi, lambat laun, lambat laun, tahu yang apa namanya, mixer, microphone gitu kan. Ketemu artis cantik, apa namanya, yang ganteng gitu kan. Pertama-tama, wah, jadi suatu anugerah. Tapi kok lama-lama biasa aja gitu. Kalau di luar kan, artis itu, wah, udah maan idola gitu kan. Ya, sekarang artis itu seperti, ya, teman kita. Ya, rekan lah, rekan kerja. Dia juga kerja, kita juga kerja gitu kan. Pertama kali, di studio itu bingung. Loh, ini studio apa ya? Kok, lagu nggak ada vokalnya, ini. Ini, apa namanya? Ini yang dengerin siapa? Orang, kamu nggak bakalan, nggak bakalan tertarik lah. Setelah, ambat laun, ambat laun. Sering dengerin, yang semula anak. Lama-lama juga ikut goyang. Karena nggak tahu, nggak tahu dari pemiliknya itu. Tahu kalau kita suka yang kayak gini, apa kita punya bakat, apa emang orang di side kayak gini. Kita belajar dari bawah banget. Nggak, nggak terlalu formal, tapi malah asik. Kita bisa megang, kita bisa bersih-bersih sambil, apa, lihat-lihat. Ini apa stereo? Ini L, ini R. Apa ini kalau dibalik-balik gitu kan? Jadi, bersih-bersih itu jadi nikmat. Setelah mulai ramai, ya, apa ya? Naik perangkat lah, itunya. Apa namanya? Semula OB, apa namanya? Jadi gulung kabel, setelah itu channelis, gitu-gitu. Jadi, emang dari bawah banget. Dan juga, apa ya? Bersyukur. Bisa kenal yang kayak gini. Ampat laun, setelah, ya, kerja, habis kerja gitu kan. Ngopi gitu kan. Setelah dipikir-pikir, ternyata dunia itu semakin kesini, semakin luas. Tidak seperti di tempat kerjaan yang saya dulu. Jadi luas banget. Kita bisa tahu musisi. Bisa tahu YouTube. Bisa tahu marketing lah. Itulah, inilah. Bisa ikut meeting lah. Bisa ikut makan bareng sambil meeting. Wah, kalau foto itu gue yang komen banyak di sosial media. Tapi, semakin kesini, semakin tahu lah. Ya, dari megang mixer. Miking. Lebar, apa namanya? Jarak mikrofon dari alat. Dari, apa, instrumen gitu-gitu. Sampai, megang kamera. Namanya, Nikon, Canon itu apa. Ya, kayak sekolah lagi. Alhamdulillah sih. Ya, menurutnya. Itu. Kalau pertama kali sih, pegang kamera ya biasa. Ini pegang kamera kayak gini. Belum tahu ini. Kamera bagus, kamera jelek, belum tahu. Nama D800, D600, D7100. Ya, dulu pegang-pegang sambil lap-lap gitu kan. Kapan ya megang, kapan ya bisa ngoperasiin gitu kan. Wadah, dulu tombol-tombolnya belum tahu. Setelah itu kan ada itu. Ada kayak anak magang dari universitas gitu kan. Nah, anak itu kan. Wah, ini kameranya di D800. Di D800. Saya terbengar. Kenapa mas? Ini kan cuma kamera biasa itu. Wah, ini mahal. Ini mahal, Gung. Wah, masa sih mas? Emang terus kalau yang murah ya kayak apa mas? Ini teman saya sampai itu. Wah, kamu sombong. Gak sombong, mas. Saya dari... Mulai dari sini. Kerja di sini malah belum tahu kamera yang... Apa? Kamera yang murah. Dan langsung pegang kamera yang mahal ternyata gitu kan. Ya, semakin itu... Ternyata kayak gini ya. Yang kita pegang selama ini. Yang orang... Apa ya? Orang awam malah yang... Dapat fasilitas yang bagus gitu. Padahal yang... Orang yang berpendidikan gitu jarang-jarang... Bisa megang sesuatu yang... Wah, dia harus dari bawah. Tapi... Kalau kita dari... Bawah tapi... Wah, udah ada... Ternyata malah pegang alat yang bagus gitu. Gak sombong sih. Ini yang saya alami kayak gini. Kerjaan di studio sih banyak. Waktu itu... Buat akustik. Wah... Itu pekerjaan yang... Ternyata... Walaupun... Kasar. Tapi... Bukan kasar. Walaupun... Keliatannya biasa aja. Tapi itu ternyata ilmunya banyak banget. Agustik. Yang di belakang saya ini. Yang seperti ini tuh. Detail banget. Kecil-kecil banget waktu itu. Kecil-kecil. Banyak. Waktu itu sampai... Bermalam-malam. Kita buat gitu kan. Kita tempel. Percobaannya banyak... Percobaannya banyak banget. Sama... Sama... Apa namanya? Yang punya. Yang punya studio. Terus... Percobaan... Sama... Pak Ican. Jadi... Langsung dari... Dari atas itu langsung ke bawah. Ngasih. Ini ini ini. Ini ini. Gitu kan. Ya kita tertantang. Gak tertantang sih. Mula-mula ini apa sih? Gitu kan. Kita sambil masang. Kecil-kecil gitu kan. Sambil ngobrol. Dikasih tau. Ini ini loh. Wah... Ternyata... Walaupun kayak gini. Wuh... Keren banget gitu kan. Kita... Kita apa namanya? Kita pasang. Setengah di setengah. Jadi... Prosesnya gitu lah. Dari gak ada. Sampai satu. Sampai dua. Sampai tiga. Terus sampai selesai. Oh setelah. Setelah sampai selesai. Dilihat. Wuh... Ternyata bagus banget gitu kan. Terus kita dikasih tau. Ini loh. Sebelum... Sebelum dipasang. Kita ngomong. Halo, halo, halo gitu kan. Halo. Ternyata gini suaranya. Ada-ada gimana gitu kan. Setelah itu. Setelah selesai dipasang. Loh itu gong. Dicek gitu kan. Pak Izan gitu kan. Halo, halo, halo. Halo. Sambil mulutnya di deketin ke akustik. Halo, halo, halo gitu kan. Ternyata... Sebenarnya jadi enak loh. Kok kayak gini mbak? Oh gitu. Jangan main-main kamu gitu kan. Kata Pak Izan. Kita... Sambil... Sambil jadi... Walaupun kita... Kerja kayak gitu. Kita sambil belajar. Jadi... Waktu itu di studio... Wah... Seminimal tapi... Sepadet banget kalau bahasa itunya. Jadi, waktu kita kerja. Kita ngobrol. Gak kerasa gitu kan. Gak kerasa gitu kan. Gak kerasa gitu kan. Nempel. Nempel. Tempel. 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 Sambil ngobrol. Ini lho. Ini akustik itu. Ini ini. Jadi... Masuknya itu... Jadi dua arah. Dia kayak stereo sih. L sama R. Waktu kita L. Dia juga R. Jadi, waktu kita nempel. Belajar nempel. Ini presisi ini itu. Sambil dilihat. Kita juga dapet... Masukan ilmu gitu kan. Ini akustik ini gini lho. Setelah itu... Yang ini gini lho. Suaranya... Sebelum sama sudah... Ini lho. Jadi... Kalau di luar itu kan... Cuman ngerjain. Gak tau artinya ini. Kita ngerjain. Kita tau artinya. Kita makai. Kita eksperimen disitu. Wah... Jadi... Wah... Hidup itu... Sesuatu banget disini gitu. Seperti misalnya... Ini udah. Saya udah ketemu. Seperti... Beriluk Mahua. Terus... Mas... Mas... Siapa namanya? Mas... Saya lupa namanya sebenarnya. Mas Indro. Seperti... Yang udah saya... Temukan... Dan... Ngobrol bersama di studi itu. Yang saya kenal itu... Mas... Beriluk Mahua. Mas Indro. Terus... Mas... Pak... Om Idan Rasidi. Gitu kan. Banyak lah. Jazz. Banyak kan sih jazz. Tapi ada juga yang... Kayak Ahmad Dhani gitu-gitu. Ahmad Dhani. Onco. Wah... Banyak lah. Wah... Belajar banyak lah. Bisa tau hidup. Tau artinya... Bila gini... Dapetnya itu... Bila... Ya musisi tadi. Kayak musisi tadi. Bila rewal di depan. Hasilnya juga rewal. Bila... Di depannya... Nurut... Dengan ganda. Yang apa yang kita inginkan juga. Hasilnya juga nurut. Dengan apa yang kita inginkan. Banyak lah. Hormibilasi dari Bаст. Kormacbook. performance. Baitan elektrica jaun. Terima kasih. Berkant recovered. Keen ganda. Keen pe Nebe. Keen ganda yem検. Keen ganda. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!